5 prinsip orang kaya yang mungkin tidak Anda pahami Pertama, jangan takut untuk memiliki tujuan yang tinggi Banyak yang diajarkan untuk memiliki mimpi yang masuk akal, mudah dicapai, dan maju selangkah demi selangkah Orang kaya memiliki pola fikir yang sedikit berbeda Dimana mereka akan menetapkan tujuan yang ambisius dan terlihat tidak akan bisa tercapai Dengan memiliki tujuan yang tinggi, maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar juga Jadi, jangan pernah takut untuk memiliki mimpi yang tinggi dan terlihat tidak akan bisa tercapai saat ini 2. Mereka tidak fokus pada konsumsi Jika dilihat secara keseluruhan, orang yang benar-benar kaya biasanya lebih acu terhadap semua hal yang bisa mereka beli dengan kekayaan Contohnya saja, Warren Buffett yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia dan lebih memilih tinggal di sebuah rumah yang dibelinya di tahun 1950-an Dengan kekayaan lebih dari 68 miliar USD Sepertinya ia tidak akan kesulitan untuk membeli rumah yang lebih mewah dari itu Hal yang harus Anda pahami di sini adalah Kepemilikan suatu barang tidak ada hubungannya dengan kesuksesan Daripada uang tersebut hanya dihabiskan untuk barang yang tidak dibutuhkan, lebih baik Anda menginvestasikannya Berinvestasi memungkinkan nilai uang saat ini bisa berkembang lebih besar di masa depan Jika Anda pemula dalam dunia investasi, kami menyarankan Anda untuk berinvestasi di Coinworks Platform investasi online P2P Lending Melalui Coinworks, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk mulai berinvestasi Cukup sediakan uang Rp100.000 saja Dengan dana yang minim, impal hasil yang bisa didapatkan mencapai 21,32% per tahun Sangat menarik bukan? Yang ketiga, mereka selalu ingin berkembang dan berubah Perbedaan selanjutnya yang dimiliki orang kaya dan orang biasa adalah kemampuan mereka untuk berubah dan belajar Saat mereka menemukan peluang yang lebih baik Maka mereka akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan tersebut untuk menghasilkan yang lebih baik Dengan belajar keterampilan baru, membaca dan menambah pengetahuan, membuat mereka bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik dari sebelumnya Empat, mereka tidak hanya berfikir untuk memuaskan diri saja Saat orang biasa mendapatkan penghasilan yang lebih besar Biasanya mereka akan cepat menunjukkannya dengan membeli mobil yang lebih mahal, pindah ke rumah yang lebih besar, dan lain sebagainya Sedangkan orang kaya, saat mereka mendapatkan penghasilan yang meningkat Maka mereka akan segera mencari cara untuk menginvestasikan uang tersebut ke dalam aset yang memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi Lima, mereka tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga mengembangkannya Bekerja dengan giat, menabung lebih awal, dan hidup di bawah kemampuan adalah saran yang sering didengar untuk membangun kemandirian finansial Hal ini berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang kaya Mereka tidak hanya menyimpan uang untuk masa depan saja, tetapi membuat uang bekerja Membuat uang bekerja, artinya mereka mengembangkan penghasilan pasif Sehingga mereka tidak perlu bekerja secara aktif untuk menghasilkan uang Misalnya saja, membeli rumah untuk disewakan Membeli mobil dan disewakan kepada orang lain Membeli tanah dan ditanami dengan buah, dan lain sebagainya Itulah lima prinsip orang kaya dan tidak banyak dipahami Mengubah pola fikir akan membuat Anda berada di jalur yang benar Untuk meraih penghasilan yang lebih besar dari sebelumnya Terima kasih telah menonton!